Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku semua Kami harap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar Pada kesempatan kali ini saya akan belajar bareng dengan anak-anak tentang materi fungsi kuadrat Fungsi kuadrat kali ini yang akan saya jelaskan adalah hubungan antara koefisien diskriminan dengan bentuk grafik fungsi kuadrat tersebut Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak ulasan berikut ini Nah anak-anakku kita akan belajar dengan kompetensi dasar 3.4 yaitu menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya Di sini ada indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan hubungan koefisien fungsi kuadrat dan diskriminannya dengan grafik fungsi kuadrat Nah tujuan pembelajaran adalah dengan bantuan kalkulator grafik siswa dapat menemukan hubungan koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya Nah ini menarik adik-adik untuk menggambar fungsi kuadrat kita akan lebih mudah jika kita menggunakan aplikasi karena kita jika menggambar itu nanti membutuhkan waktu yang agak lama Nah kali ini saya akan mencontohkan membuat grafik dengan bantuan kalkulator grafik yang saya ambil dari kalkulator grafik online jadi adik-adik nanti belajar bisa mempraktekan langsung dengan kalkulator grafik nah tidak saya ambilkan dari aplikasi Android atau mungkin yang menggunakan iPhone ya nanti bisa juga menggunakan ini karena ini sifatnya online berbasis web ya adik jadi nanti adik-adik langsung aja masuk ke web tersebut kemudian kita praktekan bagaimana cara membuat grafik nah disini tidak hanya membuat grafik adik-adik karena nanti kita akan mencoba membuat grafik dengan kalkulator tersebut akan tetapi nanti kita mencermati hubungan antara koefisien dan diskriminan dari fungsi kwadrat yang kita buat tersebut itu adakah hubungan dengan bentuk grafik yang terbentuk nah itu yang paling penting jadi disini nanti kita akan praktek bagaimana menemukan kita akan menemukan hubungan antara koefisien kemudian diskriminan dengan bentuk grafiknya nah secara umum bentuk umum fungsi kwadrat adalah fx sama dengan ae kwadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0 a b c bilangan real bilangan nyata ya dengan bantuan kalkulator grafik nah ini dijawablah beberapa pertanyaan berikut ini bagaimana bentuk grafik fungsi nah ini kita nanti adik-adik diminta mengisi nanti yang grafik ini kita akan mencoba nanti mengisi disini memberikan isian disini jika dengan koefisien a lebih dari 0 misal efeknya adalah fungsinya e kwadrat maka bentuk grafiknya bagaimana nah oke kalau a lebih dari 0 misalkan ini fx sama dengan 2 e kwadrat bentuk grafiknya juga bagaimana dan jika koefisien a kurang dari 0 dan bentuk fungsi grafiknya adalah fx sama dengan negatif e kwadrat nah bentuknya seperti apa dan terakhir a kurang dari 0 misalkan fungsinya adalah fx sama dengan negatif 3 e kwadrat bentuknya seperti apa nanti kita coba praktekkan langsung di kalkulator grafik online nah langkah berikutnya kita buka kalkulator online ya kita buka dulu browser adik-adik adik-adik bisa buka browser apapun sebenarnya aplikasi ini ada di playstore juga ada namanya kalkulator grafik kwadrat kalau tidak salah ada di situ tapi kita mencoba yang online jadi semua operating system bisa menggunakan ini karena ini sifatnya web jadi kita asal ada kuota internet untuk mengakses situs ini maka bisa untuk belajar kita buka browser kita adik bebas menggunakan browser apa saja yang adik punya kemudian kita ketik dismos.com dismos.com kemudian kita enter atau search nah akan keluar tampilan awal dari web tersebut nah disini tinggal adik-adik klik graphing kalkulator nah ini graphing kalkulator kalau adik-adik browsernya bahasa Indonesia ini namanya kalkulator grafik tapi kalau settingannya ingles maka graphing kalkulator kita klik aja dia akan masuk ke nah tampilan ini disinilah adik-adik nanti akan membuat fungsi kuadra dengan memasukkan fungsi rumus fungsi kuadra tersebut dimana kita meletakkannya disini di kotak ini nah ini sudah tersedia defaultnya bawaannya sudah ada satu kalau adik mau menambahkan nanti tinggal klik yang tanda plus ini nah ini bisa plus klik gitu misalkan kita klik plus maka akan menambah sendiri di bawahnya nah gitu klik ya tambah maka dia akan nambah atau nanti langsung di enter aja di bawahnya misal bagaimana kita cara menulisnya di sini di bawah ini ada gambar keyboard ya so keypad nah ini di bawah ini kita klik saja klik nah akan muncul dia kita ketikkan boleh Fx boleh Y Fx itu sama saja Y boleh jadi misalkan Fx nya kita ganti Y boleh Y sama dengan oke Y sama dengan kita tadi kan mau membuat fungsi kuadrat X kuadrat nah maka kita mengetikkannya adalah setelah sama dengan X X kemudian di sini ada A kuadrat nih ya kita pencet kita klik ya tab atau kalau yang touch screen nah kemudian akan muncul kuadratnya di sini nah grafik akan terbentuk otomatis di sini nah kita lihat sekarang tadi kan pertanyaannya jika A nya lebih dari 0 A adalah koefisien E kuadrat maka koefisien E kuadrat di sini kan 1 ya di depan E kuadrat ini kan 1 maka A nya 1 1 itu lebih dari 0 ya maka kalau A nya itu nilainya lebih dari 0 positif ya positif kalau lebih dari 0 maka grafiknya terbuka ke atas ternyata dia terbuka ke atas nah oke terbuka ke atas nah adik-adik mau mempraktekan lagi kita tinggal enter aja atau klik plus ini boleh nanti di sini diketik lagi Y sama dengan nah boleh pakai keyboard boleh pakai ini keyboard yang disediakan dismos.com ini kemudian tadi yang kedua fungsinya adalah 2E kuadrat 2X kuadrat oke adik ya nah akan terbentuk grafik baru yaitu grafik warna biru nah begitu warna biru itu terbentuk grafiknya seperti itu maka adik-adik bisa ambil kesimpulannya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah terbuka ke atas ya jadi gini bentuknya terbuka ke atas itu maksudnya dia menghadap ke atas seperti lembah kalau nanti yang terbuka ke bawah itu seperti gunung gitu ya kalau ini curam lembah itu terbuka ke atas nah kemudian kita coba lagi tadi kan isiannya ada 4 ya sekarang bagaimana jika koefisien E kuadrat yaitu A kurang dari 0 di contoh soal tadi adalah Y sama dengan X gitu kan T eh maaf negatif ya tadi negatif X kuadrat gitu kan negatif X pangkat 2 klik nah ternyata D grafiknya adalah nah muncul grafik hijau ketika A nilai A dari fungsi tersebut negatif atau kurang dari 0 maka dia grafiknya bentuknya terbuka ke bawah seperti gunung terbuka ke bawah itu seperti gunung gini jadi yang hijau itu adalah contoh yang nilai A nya negatif atau kurang dari 0 nah kemudian lagi yang ke 4 fungsi yang ke 4 yaitu Y sama dengan masih negatif A nya ya oke negatif 3 X kuadrat nah sekarang negatif 3 itu kan kurang dari 0 grafiknya grafiknya juga ternyata sama dia masih terbuka ke bawah nah itu yang muncul terbuka ke bawah tapi yang warna biru yang warna biru ini nah dari sini adik-adik bisa mengidentifikasi bentuk grafik fungsi kuadrat itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah itu dipengaruhi oleh nilai A koefisien A nya ya oke jadi kalau A positif maka dia terbuka ke atas A negatif dia terbuka ke bawah kita sudah mempraktekan dengan kalkulator grafik ini sangat mudah langsung kalau kita menggambarkan agak lama maka setelah kita tahu ini kita jawab disini tadi ya oke kita jawab kita jawab apakah kita sudah bisa menjawab yang bagian paling kanan setelah mempraktekan di dismos.com kalkulator kalkulator grafik tadi bisa ya oke bentuk grafik yang A sekarang A itu dia terbuka ke atas adik-adik mesti kelihatan ya sini ya nah maka yang disini adalah terbuka ke atas yang sini karena A lebih dari 0 nah yang sini nanti adik-adik isi terbuka ke atas lagi ya nah kemudian yang C dimana di sini akan kita isi apa terbuka ke atas atau ke bawah kita lihat ke efisinya tadi negatif A nya maka terbuka ke bawah ya berikutnya negatif 3 oh dia terbuka ke bawah juga karena negatif nah nanti adik-adik diisi di sini oke di sini terbuka ke atas terbuka ke atas terbuka ke bawah terbuka ke bawah oke itu ya jadi yang memengarai bentuk terbuka ke atas dan terbuka ke bawah adalah koefisien A oke mari kita lanjutkan terus apa hubungannya dengan diskriminan nah kita kan nanti tadi koefisien dan diskriminan koefisien A dan diskriminan sekarang diskriminannya ini adik-adik harus tau dulu bahwa diskriminan waktu kita bab sebelumnya yaitu fungsi persamaan persamaan kuadrat disitu fungsi diskriminan dari persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari adalah D sama dengan B kuadrat min 4 AC oke ya B kuadrat min 4 AC rumusnya diskriminan nah mari kita cek apakah kita akan menemukan hal baru dari eksperimen dengan grafik fungsi tadi kita lihat nomor A ada pointer ini kelihatan ya Fx pointer merah ini kelihatan ya D kelihatan oke Fx sama dengan E kuadrat plus 3 AC min 4 nah disini A adalah 1 ya koefisien A kan 1 nih karena yang melekat pada E kuadrat adalah A nah 1 B nilai B nya 3 yaitu koefisiennya X 3 sedangkan C nya adalah negatif 4 diminta adik-adik apakah diskriminan yaitu B kuadrat min 4 AC itu lebih dari 0 atau sama dengan 0 kita cek saja masukkan ke rumus ini B kuadrat nah misalnya saya tuliskan disini aja D sama dengan B kuadrat berarti B nya kan 3 D 3 kuadrat 9 ya kita langsung aja ya atau oke lah kita tulis gini dulu 3 kuadrat min 4 AC rumusnya kan min 4 kalikan A hanya 1 ya C nya adalah negatif 4 nah disini nanti kita ketemukan bahwa 9 3 kuadrat 9 kan negatif 4 kali 1 negatif 4 kalikan negatif 4 jadi positif ya positif berapa D 16 nah sehingga D nya adalah ketemu 25 25 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau malah sama dengan 0 betul lebih dari 0 nah jadi kita akan mempraktekkan nanti yang disini adalah fungsi ini 25 lebih dari 0 berarti diskriminanya adalah lebih dari 0 apa yang terjadi nah disini adik nanti akan ada isian di kanan ini titik potong grafik dengan sumbu X nah apakah nanti kalau diskriminanya lebih dari 0 dia akan memotong sumbu X atau hanya menyinggung atau bahkan tidak menyentuh sama sekali sumbu X tidak bersinggungan maupun tidak memotong itu tidak menyentuh sumbu X nah kita praktekan ke kalkulator grafik online tadi ingat ya fungsinya yang kita praktekan adalah F X sama dengan X kuadrat plus 3 X min 4 X kuadrat plus 3 X min 4 kita balik lagi X kuadrat tadi berapa adik ya X kuadrat plus 3 X min 4 jangan sampai salah kita memasukkannya oke kita masukkan ke kalkulator online nah ini di tanda kali silang-silang ini itu untuk menghapus karena kita sudah menjawab yang pertanyaan pertama tadi ini boleh dihapus silangnya di di klik aja ya hilang semua nanti nah kemudian kita klik lagi di awal kemudian kita ketikan F X tadi boleh ditulis ya adik nanti boleh nulis F X itu boleh F kurung X itu boleh karena F X itu ya Y sama saja Y sama dengan tadi X kuadrat ya adik ya X kuadrat terus apa tadi plus 3 X ya plus 3 X plus 3 X ya kan min 4 oke apa yang terjadi kita lihat ternyata grafiknya terbuka ke atas jelas karena apa kita tadi sudah belajar karena nilai A adalah positif nilai A kalau positif maka dia terbuka ke atas akan tetapi disini kita kan yang pelajari hubungan diskriminan sekarang diskriminannya tadi 25 ya 25 itu lebih dari nul artinya bagaimana kalau diskriminan fungsi tersebut adalah lebih dari nul ternyata dia memotong sumbu X nah ini sumbu X yang mendantar ya memotong sumbu X di 2 titik berarti dia memiliki 2 akar yang berbeda di 2 titik jika diskriminan lebih dari nul maka dia memotong memotong itu berarti ada 2 titik yang pertama yang kiri ini kalau boleh kita klik ini boleh ini akan kelihatan negatif 4,0 dan yang disini kita klik boleh akan kelihatan 1,0 klik aja di titik tersebut yang memotong titik perpotongan dengan sumbu X nah berarti kita sudah tahu bahwa apabila D ternyata di percobaan pertama D lebih dari nul diskriminan lebih dari nul maka dia memotong sumbu X di 2 titik oke itu namanya memotong kalau di 2 titik nah sekarang adik-adik kembali lagi tadi kalau di misalkan kita mau mempraktikan yang kedua kedua kita harus tahu dulu ya diskriminannya diskriminannya harus tahu B kuadrat berarti 3 kuadrat 3 kuadrat nah 3 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 1 ya C nya berapa 4 ya nah ini ini adalah 9 negatif kali positif tetap negatif ya 16 apa yang terjadi di ini nilai D nya 9 dikurangi 16 adalah negatif 7 nah ternyata D ternyata D nya adalah kurang dari nul nah kita praktikan apabila diskriminannya kurang dari nul apa yang terjadi bentuk grafiknya nanti memotong atau tidak atau bentuknya seperti apa ingat fungsinya adalah E kuadrat plus 3 E plus 4 kita kembali lagi ke kalkulator online kita tambah lagi aja nah kita tambah Y sama dengan X kuadrat ya kan tadi X kuadrat masih ingat plus 3 E plus 4 apa yang terjadi D ternyata yang merah itu yang terbentuk baru itu adalah fungsi kuadrat yang tidak menyentuh fungsi E eh maaf menyentuh sumbu E artinya maka kita bisa melihat dari sini kalau kita melihat yang merah itu ternyata dia tidak menyentuh sumbu E berarti ketika diskriminanya kita coba tadi kurang dari 0 tidak pernah menyentuh sumbu E nah dia gantung di atas gitu ya ngambang di atas sumbu E nah itu kalau yang terbuka ke atas dia ngambang di atas oke berarti dia tidak memotong maupun tidak menyinggung sumbu E tidak menyentuh sumbu E kemudian kita praktekkan yang berikutnya coba kita yang C yang C itu diskriminanya harus dicari juga nah kita hubungannya dengan diskriminan saja B kuadrat B nya negatif 4 berarti negatif 4 dikuadratkan gitu ya dikurangi 4 kali A nya 1 kan C nya 4 maka sama dengan negatif 4 kuadrat 16 ya negatif 4 kali 1 kali 4 berarti negatif 16 loh dik ternyata disini malah diskriminanya sama dengan 0 nah diskriminanya sama dengan 0 sekarang bagaimana kalau diskriminanya tepat 0 artinya sama dengan 0 apa yang terjadi grafiknya kalau tadi yang nomor 1 kan ini sudah lebih dari 0 memotong 2 sumbu memotong 2 titik di sumbu E yang kurang dari 0 tidak memotong dia ada di atasnya tidak menyentuh sumbu E kemudian kita akan praktekan yang sama dengan 0 kembali lagi ke kalkulator online enaknya gini dik kita kalau pakai aplikasi ini kita tinggal ketikan Y sama dengan berapa tadi ya dik ya berapa tadi dik saya lupa sebentar soalnya tadi nomor 3 E kawadrat min 4 X plus 4 E kawadrat min 4 X plus 4 E kawadrat min 4 X plus 4 apa yang terjadi grafik warna biru ini sesuai disini ya warnanya grafik warna biru ketika diskriminanya sama dengan 0 sama dengan 0 maka dia menyinggung hanya menyentuh sumbu E itu di satu titik namanya menyinggung kalau melewati dua titik di sumbu X itu memotong kalau dia hanya melewati satu titik saja maka itu namanya menyinggung berarti ketika diskriminan yang ketiga ini fungsi yang ketiga ini kita mendapatkan hasilnya sama dengan 0 dia menyinggung sumbu X di satu titik ingat kalau menyinggung hanya satu titik kalau memotong dua titik oke ya kita sudah mendapatkan tiga jika D sama dengan 0 menyinggung sumbu X nah sekarang kita yang keempat ini terakhir ini empat coba kita praktekan dulu buktikan dulu ya dengan grafik tadi sebelumnya kita cari D dulu B kuadrat berarti empat kuadrat oke min 4 AC rumusnya min 4 AC A nya sekarang negatif 1 ya negatif 1 C nya berapa D negatif 4 negatif 4 nah sama dengan 16 ya ini 4 kuadrat 16 dikurangi negatif kali negatif positif positif kali negatif lagi negatif lagi negatif 16 nah D ternyata yang D ini juga dia sama dengan 0 apa yang terjadi Pak tadi kan sudah dicari yang disama dengan 0 hasilnya menyinggung oke kita buktikan benar gak apakah hanya kebetulan saja tadi gitu kan kita buktikan sekarang ini kan min E kuadrat plus 4 X min 4 oke kita balik lagi buktikan sekali lagi dengan kalkulator ini oke tambah kemudian kita ketik Y sama dengan oke D Pak boleh gak sih efek mungkin ada ada yang penasaran boleh kita ketik efek seperti soal tadi boleh efek sama dengan sama D negatif X kuadrat plus 4 X min 4 oke apa yang terjadi D ini nah ini sekarang A dari koefisien A ini kan negatif ingat kalau negatif mesinnya terbuka ke bawah nah akan terjadi terbuka ke bawah tapi dia menyinggung nah kenapa diskriminannya 0 hanya saja sekarang bentuknya terbuka ke bawah nah disini akan kelihatan ketika diskriminannya 0 dia menyinggung sumbu X tapi kenapa bentuknya kok terbuka ke bawah gak ke atas karena nilai A nya negatif ingat nilai A itu memengori terbuka ke atas dan ke bawah kalau negatif maka dia terbuka ke bawah sehingga grafik yang kemat ini terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X kita sudah mempraktekan 4 langkah ini nah adik-adik nanti bisa misalkan boleh menggunakan ini untuk mencoba persamaan fungsi kwadrat yang lain fungsi kwadrat yang lain kalau adik-adik temukan di buku dimasukkan saja disini nanti adik-adik bisa belajar mencermati grafiknya seperti apa oke ya nah sekarang kita sampailah pada isian yang kanan nah titik potong grafik dengan sumbu X berarti disini adik-adik bisa mestinya memotong ya nih karena dia lebih dari 0 memotong memotong itu di 2 titik yang kedua B tidak memotong maupun menyinggung dia ngambang di atas kalau dia grafiknya terbuka ke bawah ya dia di bawahnya sumbu X tapi tidak pernah menyentuh apalagi memotong kemudian yang C sama dengan 0 dia menyinggung 1 titik ingat kalau menyinggung 1 titik dan yang terakhir adalah menyinggung kenapa sama dengan 0 jadi disini ternyata adik-adik sudah bisa menemukan dari praktek tadi kita langsung praktek itu enak daripada mengembar butuh waktu yang lama nih tadi ada 8 soal ya tadi coba kalau dengan kalkulator online ini kita langsung bisa menemukan hubungan antara koefisien A nilai A tadi positif atau negatif kemudian diskriminanya bagaimana lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0 itu membuat grafiknya nanti memotong menyinggung atau tidak memotong maupun menyinggung nah disini kita kesimpulannya ada pada gambar ini gambar 1, 3, 5 nah 1, 3, 5 1, 3, 5 itu kan terbuka ke atas ingat kalau terbuka ke atas nilai A nya positif atau negatif ada di jawab iya nilai A nya positif positif itu lebih dari 0 oke ya maka kita tahu terbuka ke atas akan tetapi di sini ada gambar lain iya kan gambar 2, 4, 6 nah gambar ini yang bawah dia terbuka ke bawah ingat kalau terbuka ke bawah maka A nya bagaimana nilai A nya betul negatif A nya kurang dari 0 tapi kita masih punya kesimpulan terakhir yaitu diskriminan gambar pertama ke 3, ke 5 itu kan masing-masing unik gambar pertama dia memotong kalau memotong nanti D nya gimana D itu diskriminan yang gambar 1 gambar 1 dan gambar 2 itu kan memotong di 2 titik baik atas maupun bawah itu kan memotong kalau hubungannya dengan memotong sumbu itu diskriminannya bagaimana apakah D nya lebih dari 0 atau sama dengan 0 atau kurang dari 0 ayo tadi nah betul berarti adik-adik sudah mulai bisa D nya lebih dari 0 nah itu D kelihatan ya oke gambar ke 3 dan ke 4 menyinggung ya hanya 1 titik di sumbu menyinggung maka bagaimana tadi ketika menyinggung kita mendapati bahwa diskriminannya itu karena diskriminannya adalah D sama dengan 0 oke ingat ya yang menentukan memotong menyinggung menyinggung atau tidak menyentuh itu adalah diskriminan kalau terbuka ke atas terbuka ke bawah adalah A nah sekarang yang gambar ke 5 dan 6 gambar terakhir kita melihat gambar tersebut tidak pernah menyentuh sumbu ek nah baik yang atas maupun yang bawah ya 5 dan 6 maka tadi kita sudah mempraktekan ketika tidak menyentuh sumbu ek itu kita mendapati diskriminannya tadi berapa kurang dari 0 lebih dari 0 atau sama dengan 0 kurang dari 0 nah disini kesimpulannya hanya itu sebenarnya D oke jadi adik-adik urusan terbuka ke atas terbuka ke bawah itu dilihat dari nilai A kalau positif dia terbuka ke atas kalau A negatif terbuka ke bawah urusan dengan sumbu ek itu dilihat dari diskriminan diskriminannya jika lebih dari 0 maka dia memotong memotong dua titik memotong dua titik tapi kalau dia menyinggung hanya memotong maaf menyinggung itu hanya melewati satu titik itu menyinggung itu karena diskriminannya sama dengan 0 nah yang terakhir jika D nya kurang dari 0 maka dia tidak pernah menyentuh artinya dia bisa di atas ataupun di bawah sumbu ek tidak pernah menyentuh sumbu ek nah itulah yang dinamakan kalau dalam persamaan kuadrat itu akar-akarnya khayal imajiner yang tidak pernah menyentuh itu tidak ada nilai potong atau singgung dengan sumbu ek tidak ada oke dari sini adik-adik semoga bisa memahami apa yang saya paparkan dengan belajar menggunakan kalkulator online grafik tadi maka adik-adik lebih mudah melihat gambar yang terbentuk dan hubungannya antara koefisien diskriminan dengan bentuk fungsi kuadratnya oke jika adik-adik masih kurang jelas boleh diulangi lagi belajar lagi sampai adik-adik benar paham kemudian kami harap adik-adik tetap semangat belajar dan jangan lupa oke prokesnya kita masih dalam pandemi pandemi belum berakhir maka kita harus jaga prokes minimal 3M minimal 3M syukur-syukur bisa 5M yang pertama adalah yang pertama memakai masker juga berinteraksi dengan orang lain kedua rajin mencuci tangan ketiga menjaga jarak ini tiga ini tiga ini yang minimal dipakai tapi kalau bagus lagi empat nah menghindari kerumunan kalau gak perlu gak usah keempat keempat sudah ya kelima adalah mengurangi mobilitas artinya pergerakan kemana-mana yang tidak perlu main kemana yang gak perlu tidak usah kita masih dalam masa pandemi semoga kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita lingkungan kita tetap sehat walafiat dan kami harap adik-adik tetap semangat belajar dari kami jika ada salahnya kami mohon maaf ya adik ya kemudian saya akhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh